Dalam rekaman video amatir ini, emosi warga tidak terbendung saat pelaku jamberat berhasil ditangkap. Tepatnya di perlintasan kereta api jati kota Probolinggo. Pelaku bernama Sugiyanto, 34 tahun, warga Dusun Slompret, Desa Sebani, Kecamatan Bandaan, Kabupaten Pasuruan. Tidak berkutik saat masa menangkap dirinya. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria ini tertangkap masa usai menjamret kalung seberat 15 gram milik motor lain bernama Waginah, 45 tahun, warga Deringu, Kecamatan, Probolinggo. Tertangkapnya pelaku jamret ini saat pelaku terjebak kereta api melintas perlintasan kereta api jati. Beruntung anggota polisi cepat datang ke lokasi hingga berhasil mengevakuasi pelaku ke maha polres setempat. Sayangnya kalung milik korban dilempar pelaku ke sekitar rel kereta api. Namun setidaknya beberapa pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap berasal dari daerah yang sama yakni dari Pandaan Pasuruan. Farid Pahlevi, JTV Terima kasih. Terima kasih.